Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa. Ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan tricks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru teman-teman ya. Jadi di sini ada informasi penting tentunya untuk rekan-rekan guru sekalian terkait perkembangan terbaru soal P3K 2022, guru honorer negeri dan lulus passing rate jangan khawatir. Ayo teman-teman kita simak bersama informasinya. Nah di sini dilansir di salah satu media elektronik ya yaitu jpn.com ini masih hangat-hangatnya teman-teman ya hari Jumat 11 Maret 2022. Ada berita dari jpn.com, di sini dikatakan teman-teman ya bahwasannya perkembangan terbaru soal P3K 2022, guru honorer negeri dan lulus passing rate jangan khawatir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kita lihat di jpn.com Jakarta, Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara CASN itu terus menggodok regulasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah rencananya akan diterbitkan Permen Pan-RB baru menggantikan Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru 2021. Nah tentunya ini menjadi informasi yang penting yang harus teman-teman guru ketahui bahwasannya Panselnas sampai saat ini itu masih terus menggodok regulasi teman-teman. Regulasi apa? Tentunya regulasi terkait P3K guru yang mana kita dengar isu berhembus bahwasannya akan diterbitkan Permen Pan-RB yang baru yang nantinya tentunya itu akan menggantikan Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru 2021. Seperti itu Bapak-Ibu ya jadi nantinya akan ada regulasi baru. Nah Panselnas terus intensif melakukan pembahasan. Saya juga sempat ikut rapat pada Selasa tanggal 8 bulan 3 kata Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbut Ristek. Ibu Nunuk Suryani hari Jumat 11 bulan 3 tahun 2022. Dalam rapat Panselnas itu kata Nunuk dirumuskan kebijakan yang berpihak kepada guru honorer teman-teman ya. Seperti itu Bapak-Ibu ya jadi dalam rapat Panselnas itu kata Ibu Nunuk bahwasannya akan dirumuskan kebijakan yang nantinya berpihak kepada guru honorer. Seperti itu luar biasa teman-teman ya. Nah beliau menyebut salah satunya ialah bagi yang lulus passing grade PG dan guru honorer di sekolah negeri tetap menjadi prioritas. Wow ini tentunya menjadi kabar baik teman-teman ya. Bahwasannya beliau menyebab salah satunya ialah bagi yang lulus passing grade dan guru honorer di sekolah negeri itu tetap menjadi prioritas. Wow mantap ya jadi tentunya ini menjadi kabar yang mengembirakan ya teman-teman ya. Semoga betul-betul direalisasikan dan ini bukan hanya isu biasa saja. Seperti itu Bapak-Ibu ya. Baik kita coba lanjut lagi. Jadi guru honorer yang sudah lulus passing grade dan guru honorer negeri jangan khawatir. Mereka akan kami prioritaskan di PPK 2022. Jadi guru honorer yang sudah lulus passing grade dan kemudian guru honorer negeri itu tidak usah khawatir. Karena mereka akan menjadi prioritas di P3K 2022. Ungkap Nunuk seperti itu. Selain itu lanjut Nunuk. Guru honorer yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti ujian P3K guru 2021 tahap 1 dan 2. akan diberikan kesempatan pada tahun 2022. Artinya tahun ini ya itu formasi 2022. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi guru yang belum sempat ikut seleksi P3K guru tahap pertama dan tahap kedua. Seperti itu Bapak-Ibu ya. Ibu Nunuk memastikan pemerintah berada di belakang guru honorer. Dia menyatakan komitmen Mendik Butristek Nadiem Makarim untuk memuliakan para guru honorer akan ditunaikan. Saya ulangi. Beliau menyatakan komitmen teman-teman ya. Komitmennya siapa? Tentu komitmen dari Mas Menteri yaitu Mas Nadiem Makarim untuk memuliakan para guru honorer yang akan ditunaikan. Itu akan ditunaikan. Wow luar biasa. Yakinlah Mas Menteri Nadiem berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan guru lewat program P3K guru ini. Wow mantap. Kemudian beliau menambahkan salah satu bukti komitmen Mendik Butristek adalah dengan diberikannya kuota sekitar Rp758.000 ya. Selain itu anggaran gaji P3K guru juga sudah dialokasikan dalam dana alokasi umum DAU yang ditransfer langsung kepada daerah. Saya mengimbau kepada para guru honorer tetap bersemangat dan selalu bersabar dalam doa pungkas Ibu Nunuk Suryani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke baik mungkin cukup sampai di sini informasi yang kami bagikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.